Bus mudik gratis pemkoma dan kecelakaan di Desa Rampa, Tapanuli Tengah, Sumata Utara. Bus tersebut masuk jurang, terbalik hingga barang berserakan termasuk bingkisan berlogo Bob Binasucion dan Olya Raceman. Informasi dihimpun Tribun Medan, peristiwa ini terjadi pada ke-20 April 2023, pukul 11,3 WIB. Kejadian berawal saat bus bermuatan 27 pemudik tak kuat menanjak, sopir pun memerintahkan seluruh penumpang keluar sambil tetap menginjak rem. Wali kota Medan, Bob Binasucion angkat bicara terkait peristiwa bus mudik gratis yang diselenggarakan oleh pemko Medan terbalik di sekitar jurang rampah Kabupaten Tapanuli Tengah. Bob Binasucion menegaskan bahwa dalam peristiwa tersebut tidak memakan korban jiwa karena para penumpang yang berjumlah 27 orang sudah terlebih dahulu diturunkan oleh supir bus. Bob Binasucion pun mengungkapkan sebelum kejadian sang supir sudah merasakan bus yang dikemudikannya itu sedang tidak dalam kondisi yang prima saat hendak melintasi jalur yang menanjak. Sehingga sang supir meminta kepada penumpang untuk turun, sementara barang bawaan penumpang masih tertinggal di dalam bus.